Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahal khayir Kaifah haluka Wa kaifah haluki Alhamdulillah bi khayirin Alhamdulillah, anak-anak kelas 5 Kali ini kita berjumpa lagi dengan materi Bahasa Arab Untuk minggu ini kita akan belajar Seputar bab Filhadi Koti Ada yang tau apa arti dari Filhadi Koti? Ya, arti dari Filhadi Koti adalah Di taman Nah, untuk kali ini kita akan mengulas Beberapa kosa kata Dan juga memahami teks Seputar Filhadi Koti Sebelum kita Memulai pelajaran kita pada pagi hari ini Mari kita bersama-sama mengucapkan Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Untuk kosa kata yang pertama yaitu Hadi Koton Hadi Koton artinya Taman Untuk kosa kata selanjutnya Yaitu Zahrotun Zahrotun artinya bunga Sedangkan Apabila terdapat bunga-bunga Atau bunga lebih dari satu Dia memakai kata Azharun Azharun Yang artinya bunga-bunga Untuk kosa kata selanjutnya Untuk kosa kata selanjutnya yaitu Wardatun Wardatun artinya bunga mawar Dan untuk kosa kata yang keempat adalah Gonamun Gonamun artinya kambing Hewan selanjutnya yaitu Bakorotun Bakorotun artinya sapi Selanjutnya yaitu Wazhatun Wazhatun artinya angsa Jika tadi adalah angsa maka sekarang adalah Batotun Batotun artinya bebek Untuk kosa kata selanjutnya adalah Birkatun Birkatun artinya kolam Syajaratul mauzi Syajaratul mauzi Artinya pohon pisang Kata selanjutnya adalah Syajaratun Syajaratun artinya pohon Sedangkan untuk pohon yang lebih dari satu Bahasa Arabnya Ashjarun Ashjarun artinya pohon-pohon Sekarang mari kita lihat pada tekst yang ada Mari kita baca bersama-sama Hadiqatul bayti War'al bayti Hadiqatun Alhadiqatu Wasi'atun Wajamilatun Filhadiqati Ashjarun kathiratun Wemutanawwi'atun Hiya War'datun Wazahratun Wajajaratul mauzi Wabirkatun Filhadiqati Thalata'ashrata War'datan Wa'ihda'ashrata Zahratan Wafiha'aidun Hayawanatun Taman rumah War'al bayti Hadiqatun Di belakang rumah terdapat Taman Alhadiqatu Wasiatun Wajamilatun Taman Itu luas dan Bagus atau indah Filhadiqati Ashjarun kathiratun Wemutanawwi'atun Di taman terdapat Pohon-pohon yang banyak Dan berbicara Di antaranya War'datun Bunga mawar Wazahratun Dan bunga Wasi'ajaratul mauzi Dan pohon pisang Wabirkatun Dan kolam Filhadiqati Thalata'ashrata War'datan Di taman terdapat 13 Bunga mawar Wa'ihda'ashrata Zahrotan Dan sebelas Bunga Wafiha'aidun Dan di dalamnya juga Terdapat Hayawanatun Kathirotun Hewan-hewan yang banyak Minha Di antaranya Wazatun Angsa Wadajajatun Ayam betina Wadi'yukun Ayam jantan Wabatotun Dan bebek Wagonamun Dan kambing Wabakorotun Dan sapi Aindi Khumsu'ashrata Wazatan Saya mempunyai 15 Angsa Wasaba'a Ashrata Dajajatan Dan 17 Ayam betina Wa'isnata Ashrata Baktotan Dan 12 Bebek Setelah membaca Tekst yang ada Dan mengartikan Sekarang mari kita coba Untuk menjawab Pertanyaan yang ada Yang pertama Ainal hadiyakotu Dimana taman Dalam teks tertulis Waro'al bayti Hadiyakotun Jadi untuk pertanyaan Ainal hadiyakotu Adalah Al hadiyakotu Waro'al bayti Soal yang kedua Kam syajaratan Filhadiyakotu Ada berapa pohon Di taman Dalam teks disebutkan Filhadiyakotu Ashjarun Kasiratun Wa mutanawiatun Di taman Terdapat Pohon-pohon yang banyak Dan bermacam-macam Untuk pertanyaan yang ketiga Kam wardatan Filhadiyakotu Ada berapa bunga mawar Di taman Dalam teks Terdapat Filhadiyakotu Salasa Ashrota Wardatan Di taman Terdapat 13 Bunga mawar Jadi jawaban Untuk nomor 3 Adalah Filhadiyakotu Salasa Ashrota Wardatan Soal nomor 4 Kam wazatan Aindaka Ada berapa Angsa yang Kamu miliki Dalam teks Tertulis Aindi Khomsa Ashrota Wazatan Saya memiliki 15 angsa Maka Jawaban untuk Nomor 4 Adalah Aindi Khomsa Ashrota Wazatan Dan untuk Yang pertanyaan terakhir Hal Filhadiyakotu Salasa Ashrota Bakorotan Apakah Di taman Terdapat 13 Sapi Dikarenakan Pertanyaannya Hal Yang memiliki Arti Apakah Maka Tentu Jawabannya Antara Iya Dan Tidak Dalam teks Terdapat Kata Wagonamun Wabakorotun Wabakorotun Itu maksudnya Berarti Satu ekor Sapi Maka untuk Pertanyaan Hal Filhadiyakotu Talata Ashrota Bakorotan Maka Jawabannya La Bal Filhadiyakotu Bakorotun Wahidatun Apakah Di taman Terdapat 13 Sapi Tidak Tetapi Di taman Terdapat Alhamdulillah Rabbal Alamin Sudah Sudah Materi kita Pada Pagi hari ini Sekarang Silahkan Kalian tuliskan Kosa kata Yang terdapat Pada Gambar Di samping Ada Lima Ada Lima Gambar Yang pertama Ada mawar Yang kedua Angsa Ketiga Kambing Keempat Taman Dan Kelima Pohon pisang Kemudian Silahkan Kalian baca Teks Yang ada Pada Halaman 51 Dan Silahkan Kalian kerjakan Lima Soal Di halaman 53 Jangan lupa Setelah Mengerjakan Kalian kirimkan Dan kalian Fotokan Jawaban Atau tugas Kalian Ke Usvia Usvia Tunggu Don't forget To pray On time Don't forget To recite Holy Quran Don't forget To obey Your parents Don't forget To study At home And Be careful Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh